Intro Pada hari ini tanggal 13 Sebanyak 500 paket sembako terdiri dari beras, minyak goreng, dan gula Bantuan dari Komjenpol Agus Andrianto Disalurkan Persaudaraan Masyarakat Belawan Maju atau Permabem Bagi masyarakat belawan yang terdampak banjir rob dan pandemi COVID-19 Kegiatan penyaluran 500 paket sembako berkarung warna hitam Bertuliskan baris krim polri tersebut Dimulai dari Lorong Melati, Lingkungan 27, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan Ketua Permabem M. Van Lee mengaku bersyukur dengan adanya bantuan paket sembako ini Sebagai bentuk kepedulian dari Komjenpol Agus Andrianto pada masyarakat belawan Yang terkena banjir rob dan terdampak COVID-19 Sekretaris Umum Permabem menambahkan bantuan 500 paket sembako tersebut disalurkan di 5 lokasi Ini kita berbagi sembako yang diberi sama Bapak Agus, Komjen Bapak Agus Andrianto Disini kita membagi ada beberapa paket, ada 500 paket Untuk Lorong Pisang itu ada 50, Lorong Mastigor itu ada 100, dan Lorong Melati ada 150, Lorong Kenangan ada 100, Bagadeli ada 100 Bantuan ini untuk apa Ketua? Bantuan ini terdampaknya rob, baji rob atau pasang rob Di masyarakat, pertolongan masyarakat belawan maju Menyampaikan amanah dari Bapak Komjen Agus Arianto Memberikan kita sebanyak 500 paket sembako Untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita di Lorong Kenanga Lorong Melati, kemudian Mastigor Masyarakat 3 Lorong, selanjutnya Lorong Pisang Yang merupakan adalah Kelurahan Balon 1 Itu kita kasih seluruhnya sekitar 400 paket Kemudian nanti berikutnya di hari Senin Itu kita berikan 100 paket untuk Kelurahan Bagadeli Masyarakat nelayan, khususnya masyarakat nelayan yang kita berikan Sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh Bapak Komjen Paul Agus Arianto Dari Belawan Sumatera Utara, Parserwan Sitorus melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!